Selamat siang dan bertemu kembali bersama saya mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak Pada kesempatan hari ini mekanik bengkel kedatangan motor BitFi ESP Eco dengan keluhan motornya motor hidup tetapi motor tidak bisa jalan Oke teman-teman nanti disini akan mekanik bengkel cek terlebih dahulu penyebab motor ini tidak bisa jalan Padahal motor ini hidup ya bisa dinyalakan Oke coba akan mekanik bengkel nyalakan terlebih dahulu motornya biar teman-teman lihat sendiri motor ini hidup dan menyala tetapi motor tidak bisa jalan ya Nah teman-teman perhatikan ya Kali-kali pada suatu saat motor teman-teman mengalami keluhan yang sama motor teman-teman hidup Tetapi tidak bisa jalan pada suatu saat jadi teman-teman bisa mendapatkan masalah-masalah yang ada pada motor teman-teman seperti motor yang sedang saya kerjakan ini Tegas ya teman-teman ya Tuh ya Nah biasanya Masalah-masalah seperti ini Terjadi Futus pan bel teman-teman ya Tuh ya Motor sudah hidup Tapi saya gas Tidak bisa jalan Sudah saya gas Tinggi ya Tidak mau Berputar rodanya Oke langsung saja akan melakukan pengecekan ya Supaya teman-teman Lihat Masalah yang ada Pada motor ini Memang sih Dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah Dengan keluhan motor seperti ini Si Roda tidak berputar Padahal sudah kita gas Ternyata Masalah Van belnya putus ya Dari pengalaman-pengalaman yang masuk Terdahulu-terdahulunya teman-teman ya Coba akan saya cek dulu ya Apakah benar atau tidak Van bel Pada motor ini Putus Nah disini Kalau misalkan nanti Van belnya memang putus Saran Dari saya Mekanik bengkel Lakukan servis motor teman-teman Secara berkala ya Khususnya di bagian CVT Nah perhatikan teman-teman Ini filternya juga sangat kotor nih Ini menandakan Motor sudah lama gak Di servis Nah coba Saya Bersihkan dulu ya Coba perhatikan teman-teman Kotornya seperti apa Tuh teman-teman ya Kotorannya sangat banyak Ini sebagai tanda juga Bahwa motor ini Kemungkinan Sudah lama gak dilakukan Servis secara berkala ya Jadi Lakukan Servis secara Secara berkala ya Sama motor teman-teman Supaya Kalau ada Masalah-masalah Di bagian spare part Jadi motor teman-teman itu Sudah Teranalisa terlebih dahulu Walaupun Si Teman-teman itu Enggak mengganti Pada saat Servis tersebut Karena Keadaan biaya mungkin Menyebabkan Motor Jadi Belum bisa dibelikan Spare partnya Biasanya Biasanya Seperti itu teman-teman Yang penting Kita sudah Lakukan pengecekan Terlebih dahulu Sebagai PR Teman-teman Nanti ya Misalkan teman-teman Lagi servis nih Nah ternyata Dicek sama Mekaniknya Sama bengkelnya Oh iya nih spare partnya Sudah Aus nih Mas Sudah aus nih Pak Bu Tante Gitu ya Nah Lebih baik diganti Tetapi Pada Hari itu Teman-teman Belum punya biaya Dan Belum bisa mengganti Tetapi ya Intinya Sudah dilakukan Pengecekan Oh iya Jadi Menjadikan PR Nanti buat teman-teman ya Pada suatu saat Nanti kalau sudah punya Uang Bisa membeli spare part yang Awalnya Sudah dicek tersebut Tetapi Kalau Teman-teman lama Nggak melakukan servis Dan Nggak dicek Ya Seperti nih teman-teman Salah satunya Di bagian fun bell ya CVT ya Jadi Banyak kausan Menyebabkan Motor menjadi Putus fun bellnya Mungkin ya Kalau Yang saya tahu nih Servis Di bagian Fun bell CVT ya Itu Di per 20 Sampai 24000 Ya Itu pemakaian normal Tetapi Kalau pemakaian Seperti Ojol Gojek online Itu bisa Separohnya ya Misalkan 24000 Kilometer Atau 20 Maka teman-teman Yang motornya aktif Kayak Gojek Kurir Sales Nah Lakukan Di 10.000 Atau 12.000 Karena aktif Jalan terus Kalau pemakaian Normal ya Mungkin ya Lama ya Karena Memang motor itu Jarang dipakai Oke Kita buka Terlebih dahulu Baut-baut Pengikat Block CVT nya Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman Semua Selalu dukung Dan subscribe Channel dari Mekanik Bengkel Supaya Teman-teman Bisa Selalu Mendapatkan Video-video Terbaru Dari Mekanik Bengkel Tentang Masalah-masalah Yang Terjadi Pada motor Oke Block CVT Kita buka Wah Iya teman-teman Disini Fun bell nya Putus-putus Parah Teman-teman Perhatikan Teman-teman Fun bell nya Fun bell nya Sangat parah Teman-teman Putus Makanya Motor Gak bisa jalan Padahal Motor sudah hidup Tuh ya Tinggal benang nya Saja teman-teman Aduh Lama sekali Ini motor Kemungkinan Gak Dilakukan service Nah di Bagian Dalam nya Juga sangat kotor Teman-teman Banyak Bekas Debu-debu Dan Kemungkinan Wah Roller nya juga pecah Teman-teman Roller nya juga pecah Sepertinya Tuh Si fun bell Putus-putus nya Tuh ya Sampai Berantakan Semua Tuh Nah itulah Fungsinya Service Secara berkala Teman-teman Jadi Kerusakan-kerusakan Sebelumnya Terjadi Kerusakan Patal Total Seperti ini Kita Sudah Mengetahui nya Oke Kita akan Buka Terlebih dahulu Dan Melakukan Pengecekan Kali-kali Nanti Selain Fun bell Ada Yang harus diganti Lagi Kita bisa Ketahui Misalkan Roller Aduh Misalkan Roller Atau Rumah Roller Intinya Kita Cek Dulu Teman-teman Kita Buka Terlebih Dahulu Waduh Sangat Kencang Sekali Teman-teman Seperti Ini Mur Kalau Lama Tidak Dibuka Teman-teman Susah Keras Karena Dia Putaran Terbalik Jadi Tidak Gampang Lepas Kita Pakai Ini Dulu Teman-teman Pipa Untuk Membukanya Kita Gunakan Pipa Aduh Ya Allah Teman-teman Sangat Keras Mur Pengikatnya Nah Kita Akan Cek Satu Persatu Apa Yang Aus Kalau Masalah Van Bell Jelas Teman-teman Putus Ya Tuh Itunya Serpihannya Di bawah Banyak Nanti Kita Akan Sekaligus Cek Semuanya Kalau Ada Yang Kurang Baik Nanti Diganti Ya Seperti Roller Rumah Roller Mungkin Ya Tapi Kita Cek Satu Satu Disini Kipas Kipas Rollernya Masih Baik Teman-teman Kipas Rollernya Masih Baik Nah Teman-teman Perhatikan Van Bell Lama Van Bell Sampai putus Begini Rumah Rollernya Kemungkinan Nanti Bisa Digunakan Pislet Pislet Hancur Pislet Sebagai Bantalan Rollernya Rollernya Sangat Pecah Harus Diganti Teman-teman Kita Akan Cek Semuanya Rumah Roller Juga Teman-teman Goyang Dan Oblak Benar-benar Lama Nggak Dilakukan Pengecekan Pislet Pislet Bantalannya Pecahan Dari Rollernya Teman-teman Waduh Pislet Pislet Pecah Ada Tiga Biji Itu Oke Nih Vanbellnya Kita Akan Buka Yang Tanpa Segana Kita Cek Sekalian Kita Melepas Si Vanbellnya Yang Sudah Putus Seperti Ini Kita Lepas Vanbellnya Sekaligus Membongkar Puli Belakang Ngecek Kampas Gandanya Masih Dalam Kondisi Baik Atau Tidak Kalau Misalkan Sudah Habis Nanti Saya Sarankan Untuk Diganti Kalau Misalkan Masih Kondisi Baik Aduh Aduh Ya Allah Teman Teman Kencang Sekali Bautnya Murnya Ya Sepertinya Teman Teman Dampak Dampak Motor Yang Kemungkinan Lama Nggak Dicek Bagian CVT Dan Nggak Diservis Sangat Keras Murug Pengikatnya Ya Oke Coba Saya pakai Pipa Ya Sebagai Punci saya Trackernya Terlalu Kencang Teman Teman Kurang Ya Nah Sampai Fase Ini Nanti Saya akan Lakukan Pergantian Sperpet Sperpat Sperpat Yang Kemungkinan Sudah Kurang Baik Ya Kalau Misalkan Nanti Si Konsumennya Oke Ya Nah Ini Cuman Fase Pengecekan Bagian Kampas Ganda Ya Ah Kampas Gandanya Masih Baik Teman Teman Jadi Sepertinya Gak perlu Diganti Nanti Kita Ganti Rumah Roller Tuh Ya Panbell Putus Parah Tuh Ya Eh Sebentar Teman Teman Nih Ya Tuh Seperti Itu Teman Teman Parah Ya Jadi Diganti Nanti Perbaikannya Ya Karena Sudah Putus Seperti Ini Dan Memang Motor Gak Bisa Jalan Tadi Ya Oke Teman Teman Mudah Mudahan Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Karena Jan Saya Sudahi Sampai Disini Inilah Tutorial Dari Mekanik Benkel Tentang Masalah Motor Hidup Tapi Motor Gak Bisa Jalan Bit Fi 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 Fispeco Mudah Mudah Mudahan Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Dan Sukses Selalu Buat Semua Bis Uw Bang Sun Bermuna sole